Halo, welcome back to our channel. Adelie Inspired. Dengan gue Ido dan gue Dera. Di video kali ini, kita kembali mau membahas ras atau blade pada Anji. Ras apa ini dua yang lain mau kita bahas? Bentuknya pendek-pendek, berburu panjang, kalau lari pantatnya goyang-goyang. Oh ya, terkenal love blade ya? Kayak, lo tau kue Jepang yang... Oh ya, yang duduk gitu ya? Dan ini adalah salah satu ras anjing yang sangat disukai oleh Queen Elizabeth II. Dan ini di Indonesia pun juga termasuk ras yang populer ya? Populer, baik banget menggunanya. Apa itu, Del? Korgi! Nah, korgi ini ternyata ada dua tipe loh. Ini gue baru tau banget nih. Gue kira selama ini, yang berada di pasarnya itu cuma sama dengan jenis. Karena gue pikir kayak sama semua gitu. Ya, tiga, cuma satu tipe. Tapi ternyata, korgi ini ada dua. Ada Pembroke dan Cardigan. Ini tuh sesuai dengan nama asal mereka di Walesana, di UK. Dan mereka ini ada sedikit perbedaannya dan banyak kesamaan. Banyak kesamaan ya. Untuk perbedaannya, Cardigan itu lebih besar dan lebih panjang. Juga ekornya agak sedikit berbeda. Kalau yang Cardigan juga bentuk kupingnya agak lebih naik. Kalau yang Pembroke agak pegar. Nah, kalau kesamaan itu banyak. Bentuknya sama. Sama-sama panjang, sama-sama pendek. Sama-sama nyaris penyentuh tanah. Sama-sama wiggly juga. Sama-sama wiggly. Terus kakinya pendek. Dari bulu juga sama-sama water resistant. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Warna pun kurang lebih sama. Cuman ukurannya agak sedikit berbeda. Kalau dari ukuran, baik Pembroke maupun Cardigan. Keduanya ini termasuk tipe anjing medium. Jadi beratnya keduanya ini sama kurang lebih antara 14-17 kg. Ya, maksudnya medium. Untuk tinggian sendiri, antara 27 cm sampai 32 cm. Ya emang semuanya ukurannya compact. Kurang-kurang. Untuk bulunya. Termasuk ukuran bulu yang pendek. Ada juga yang agak medium. Dan semuanya water resistant. Untuk usianya ini sama ya. Untuk anjing-anjing tipe medium itu. Biasanya umurnya antara 12 tahun. Jadi, sesuai ukurannya. Kalau misalkan semakin kecil. Biasanya umurnya semakin panjang. Enggak semakin besar. Untuk energinya. Karena sebenarnya Corgini lebih cocok ke keluarga atau lingkungan. Mungkin yang banyak aktivitasnya. Mungkin hobi lari. Hobi naik sepeda. Nah, Corgini bisa bantu temenin. Karena energinya Corgini sangat besar. Makanya Corgini juga cocok. Untuk diikutkan kepada latihan-latihan yang agility. Jadi, mengasah kemampuan berpikir. Dan mengasah energi mereka juga. Sangat dapat. Corgini lumayan punya intelijensi yang. Corgini pada dulunya. Ketika di breed. Tujuan pertamanya adalah. Untuk membala seperti Herder. Jadi, makanya mereka mempunyai energi yang besar. Jadi, consider juga. Ketika kamu mengambil Corgini. Mungkin pikir. Oh, ukurannya gak gede-gede banget. Mungkin gak terlalu aktif. Oh, jangan salah. Corgini itu aktif. Jadi, kita harus. Mempunyai waktu. Mempunyai tenaga. Mempunyai tempat. Untuk menyalurkan energi tersebut. Jadi, Corgini tidak cocok untuk dikandang. Untuk karakternya sendiri. Corgini termasuk anjing yang pintar. Sebenarnya ya. Energetik. Terus mudah dilatih. Tapi juga sebenarnya punya. Sifat negatifnya ya. Yaitu. Kantramen. Gampang marah. Gampang ngampekan. Bud mutan. Lalu juga. Corgini termasuk. Salah satu jenis breed. Yang. Sering. Men snap. Ownernya sendiri. Gini. Gini. Sebenarnya gini ya. Gue banyak ketemu nih. Gila teman-teman gue. Atau saudara-saudaranya pun kayak. Pengen nih. Beli Corgi. Lucu gitu ya. Padahal mereka gak tahu. Sebenarnya. Ada stress-stress Corgi. Yang negatif. Bukannya kita menggunakan Corgi. Kita belak-belakang ngomong disini. Kalau Corgi itu seperti itu. Ya. Semua jenis anjing. Kita juga sebutkan sih. Sebutkan. Ada positif dan negatifnya gitu ya. Biar penampang-endernya tahu. Bisa menimbang-nimbang sendiri lah. Karena banyak banget kejadian Corgi itu on the dog. Karena. Ownernya itu kaget gitu. Ternyata Corgi itu bisa galak. Bisa juga snap. Bisa juga pendendang gitu. Jadi ketika Corgi itu mempunyai trauma masa lalu. Ketika dia pernah disakiti. Digalakin. Dia bakal limpen. Gitu. Dia bakal hold. Brunch-nya itu. Dan malah. Menjadi galak gitu loh. Itu banyak banget orang mikir. Kok ternyata Corgi galak. Bukan ternyata Corgi galak. Corgi itu enak seperti itu gitu. Masibatnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa. Sebelum mengambil Corgi. Harus tahu gimana cara handle Corgi. Jadi harus mempelajari banget. Typical Corgi itu seperti apa gitu. Mungkin kalau dari pendapat gue. Not that easy untuk pelihara Corgi ya. Makanya kalau ngambil Corgi. Bukan untuk owner atau ngelak ya. Menurut gue gitu. Karena banyak banget kejadian kayak gitu gitu loh. Oh gue pikir lucu deh. Kayak lucu nih yang ambil Corgi nih. Oh dulu. Lu harus tahu dulu. Lu harus tahu dulu. Seperti Beagle misalnya. Lucu nih Beagle. Kita nggak tahu kalau ditetap. Natal lah. Playful. Aktif dan segala macem. Licit juga. Nah ini kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus pelajari banget. Jangan tertipu dengan hanya lucunya aja. Maunya enaknya aja. Tapi ternyata-ternyata datang. Ada tris jelek yang keluar. Kalian langsung ngomong di bawah. Jadi gue pernah punya kejadian juga temen gue. Dia abis ada Corgi. Dan Corgi itu galak banget. Ke orang galak. Ke anjing lain galak. Karena ternyata di masa launya dia tersiksa. Di kehidupan dia sama orang sebelum itu disiksa. Jadi dia menjadi trauma. Trauma. Karena ada beberapa tipe anjing yang bisa giling. Bisa melepaskan trawanya. Tapi ada juga yang nggak ada. Corgi termasuk yang mudah. Untuk bulunya. Walaupun Corgi ternyata anjing berbulu medium. Atau ukurannya nggak terlalu panjang. Tapi sebenarnya shadingnya sangat. 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 Bukal abang sampai hilang. Parah sekali. Jadi kalian harus perhatikan juga. Kalau kalian tipe yang nggak suka rumah. Kalian banyak bulu anjing. Please reconsider untuk melihara Corgi ya. Karena shadingnya parah sekali. Dan mungkin oksisten sepanjang musim. Tapi dia ada yang poise eat yang parah banget nih. Yang parah banget sih. Mungkin belum kalian tahu. Tapi dia parah. Dia parah. Coba kalian sesuaikan dengan dayu kalian. Kalian suka yang. Baik bulu anjing atau tidak. Untuk kesehatannya. Corgi ini typically healthy. Yang biasanya memang sehat ya. Cuman ada beberapa penyakit yang. Majority ada di Corgi. Seperti Cancer. Banyak Corgi juga bisa kena Cancer. Meninggal yang kena Cancer. Meninggal yang kena Cancer. Juga kegunaan fungsi hati. Jadi mungkin itu yang harus di. Perhatikan lebih. Dalam menjaga Corgi. Misal makan. Berikan makanan. Ya. Karena. Hati dan ginjal. Hati ginjal. Dan Cancer itu. Mostly karena asupan. Dan makanan. Oke. Itu tadi. Pembahasan dari Adol. Tentang. Corgi. Semoga membantu untuk kalian. Terutama. Yang mungkin yang sudah punya. Atau yang. Yang pengen nih. Punya Corgi. Mungkin kalian punya ide. Punya usul. Ayo dong kak. Bahas. Breed ini. Atau ras ini. Gitu boleh ya. Komen di bawah. Untuk kita bahas di episode selanjutnya. Sekian video hari ini. Gue Edho. Dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Bye.